Terima kasih telah menonton! 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 Enak! Terima kasih telah menonton! 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 Ini kepitingnya ada telornya guys tuh liat Dan dia makannya pake pifun Nah ini dia kepitingnya Cocol pake sambal ini Sambal khas Thailand Ini aku seram juga deh Hmm Saunnya lembut Terus rasaannya tuh Guri-guri Pedas Asam Tegar Ini pedingnya Ini rempah-rempahnya Sesuatu yang baru buat aku Iya ladanya tuh berasa banget Enak sih Harganya tadi tuh sekitar 275.000 rupiah Kepitingnya Kemakan sama sambal khas Thailand Kepitingnya tuh Manis banget Menurut aku ini rasanya enak Harganya lumayan mahal Karena dia dapet Michelin Kepitingnya fresh banget Manis Terus porsinya Ya gak gitu banyak sih Yang bikin unik Dia tuh rasanya cenderung pedas ya Karena dia pake lada tuh Masih utuh Masih bulet-bulet gitu Ini semakin sore Semakin rame Untung tadi kita agak cepet ya Jadi Gantri Tuh liat meja semua penuh Malam ini aku mau makan ini Seafood Frontong Pochana Nah Jadi Ini tuh dapet Michelin Gait Dari Tahun 2018 2019 2020 2021 Wow Amazing Oke lah Kita masuk Nah ini sambal-sambal Di Thailand Gaitan Guys Selalu pasti ada Sambal Gila Yang ini sambalnya Asem Segar Pedas Yang ini gak tau Guys Jadi ini Makanan yang aku pesen Yang pertama Ada Kepiting Kari Terus Ini Ada Tomyum Gong Disinya Udang Terus Ada Kangkung Widkok Meli Ini Oyster Omelette Sama Ini ada Fresh Oyster Tapi liat dong Oysternya tebal Boleh Let's eat Pertama makan Ini Fresh Oyster Pakein Jeruk Terus Pakein Sambal hijau Bawang Boleh Merah Bawang 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 Sambal 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 Lantak Mari kita makan ini istri kribang tuh aku ga fokus nih ngeliat kameranya ba kan ba satt grandpa ya ya tem corpse bang ceng nih iya wey enak banget trus ideia enak banget ada mahalnya sih, memakan tommyambeng dulu tommyambeng maaf ya kalo mataku ngeliat ke arah tommyambeng cabain tommyambeng asem, segar, kurih ini kayaknya tommyambeng terang yang pernah aku makan ırr in maksimal ama 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 am em aku mau ambil si kebiting kari ini jadi kebitingnya udah dilepas dari cangkamnya kayaknya tinggal dagingnya doang terus ini omelette oyster makannya pake nasi makan nasi tadi sama kebiting kari sama skelp omelette ini kebitingnya rasanya masih ada mamis manisnya ya? iya segar ini walaupun namanya kebiting kari tapi rasanya gak kayak kari kayak apa ya? rasanya tuh creamy, asin, manis kalau ke toilet seafoodnya surga banget sih terus ini semua fresh nah ini aku makan scallop with garlic nah ini aku makan scallop with garlic ini tuh harus dicetong sama sausnya saus hijau oke guys makasih yang udah pada nonton jangan lupa untuk subscribe like dan komen vlog youtube aku separuh aku lemak dan follow instagram tiktok facebook fanpage separuh aku lemak sampai jumpa di vlog berikutnya